Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel MDMP Lim yang menyajikan konten informasi edukatif. Di video kali ini membahas informasi tentang formasi CPNS dan P3K 2024. Tonton videonya sampai selesai agar tidak ketinggalan informasinya. Selamat menyaksikan. Sebanyak 40.839 formasi calon aparatur sipil negara atau CSN di lingkup Kementerian Sosial atau Kemen-Sos telah disetujui oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan-RB. Formasi yang ditetapkan itu diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas serta pemerataan aksesibilitas pelayanan masyarakat di Indonesia. Formasi sebanyak 40.839 tersebut terdiri dari 266 calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan 40.573 pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K. Secara rinci, formasi tersebut direncanakan akan diisi oleh 125 CPNS tenaga teknis, 141 CPNS tenaga kesehatan atau NAKES, 40.508 P3K tenaga teknis, dan 65 P3K tenaga kesehatan. Mudah-mudahan ini formasinya dapat mendorong kinerja yang berdampak. Lebih dari 40.000 formasi kita berikan untuk Kemensos di CASN tahun ini, Ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau atau Menpan-RB, Aswar Anas saat menyerahkan izin prinsip formasi aparatur sipil negara atau ASN Kemensos kepada Menteri Sosial atau Mensos, Tri Risma hari ini. Menurut Anas, rekrutmen ini diharapkan dapat memberi kesempatan besar kepada para honorer atau tenaga non-ASN di lingkungan Kemensos yang selama ini sudah mengabdi kepada negara. Momen ini juga diharapkan menjadi pengungkit untuk mendorong kinerja Kemensos agar lebih berdampak, terutama dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Risma mengapresiasi Kemenpan-RB yang telah membuka kesempatan untuk anak-anak bangsa dapat mengabdi di institusi yang ia pimpin. Mantan wali kota Surabaya tersebut berharap rekrutmen ini dapat meningkatkan kinerja Kemensos ke depannya. Saya ucapkan terima kasih ke Pak Menpan-RB karena kebutuhan SDM di Kementerian Sosial insya Allah bisa terpenuhi, karena kami membutuhkan banyak petugas, terutama di bagian teknis dan juga di bidang kesehatan, pungkasnya. Kemenpan-RB juga memberikan persetujuan atas 26.319 usulan kebutuhan ASN milik Kementerian Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR. Kemenpan-RB Abdullah Aswar Anas menyampaikan pemenuhan usulan ini untuk mendukung prioritas pembangunan nasional yang dieksekusi langsung Kementerian PUPR. Hari ini kami menyerahkan formasi kepada Kementerian PUPR. Penyerahan ini merupakan komitmen untuk Kemenpan-RB untuk terus mendukung berbagai prioritas pembangunan, salah satunya melalui penetapan kebutuhan untuk CPNS dan P3K Kementerian PUPR tahun 2024, ungkap Menteri Anas saat penyerahan izin prinsip formasi ASN Kementerian PUPR tahun 2024. Menteri Anas mengatakan Kementerian PUPR sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pembangunan infrastruktur, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara atau WKN, memiliki dampak langsung atau multiplier effect terhadap peningkatan perekonomian dan pelayanan publik. Kemenpan-RB pun mendukung hal ini melalui penetapan kebutuhan untuk CPNS dan P3K Kementerian PUPR tahun 2024. Disampaikan, penetapan kebutuhan bagi Kementerian PUPR sejumlah 26.319 terdiri dari 6.385 CPNS tenaga teknis, 3 CPNS tenaga kesehatan, serta 19.931 P3K tenaga teknis. Diharapkan, jumlah kebutuhan ini dapat memenuhi SDM kompeten yang akan membuat terobosan dalam pembangunan infrastruktur. Pemenuhan SDM aparatur di Kementerian PUPR juga sejalan dengan salah satu arah kebijakan pengadaan CASN tahun 2024, yakni mendukung efektivitas kerja IKN. Di mana Kementerian PUPR memainkan peranan penting dalam persiapan dan pembangunan IKN. Diharapkan usulan kebutuhan dari Kementerian PUPR ini dapat terpenuhi dan menjadi talenta serta bibit unggul yang akan menjadi garda terdepan dalam percepatan pembangunan nasional, khususnya dalam pemenuhan infrastruktur di seluruh Indonesia. Selain itu, usulan ini juga untuk menyelesaikan tenaga non-ASN yang ada di lingkup Kementerian PUPR, jelas mantan Kepala LKPP ini. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono pun mengapresiasi Kemenpan RB dalam pemenuhan usulan kebutuhan ASN untuk Kementerian PUPR. Terima kasih Kemenpan RB atas pemenuhan usulan ini. Mudah-mudahan dengan ini kami mendapatkan talenta baru yang berkompeten dan unggul dalam membangun negeri, serta dapat menyelesaikan permasalahan tenaga non-ASN di Kementerian PUPR, Pungkas Basuki. Terima kasih yang sudah subscribe. Bagi yang baru menemukan channel ini, like videonya, klik lonceng, dan hidupkan notifikasinya. Jangan lupa di-subscribe. Sebelumnya Kemenpan RB menyerahkan persetujuan formasi CASN 2024 di lingkungan Badan Pengawasan Pemilihan Umum atau Bawaslu. Adapun persetujuan formasi ditetapkan sebanyak 100% dari usulan yang ada, yaitu 18.557 formasi. Ya, hari ini saya ke Bawaslu datang menyerahkan formasi yang mungkin terbesar dalam sepanjang sejarah ke teman-teman Bawaslu. 18.000 lebih formasi CPNS, P3K maupun First Graduate. Mudah-mudahan ini menjadi instrumen untuk mendorong kinerja teman-teman Bawaslu yang dalam waktu dekat akan punya kerja besar dalam sejarah pemilu di Indonesia, yaitu pemilihan kepala daerah serempak seluruh Indonesia. Rekrutmen ini, lanjut Anas, juga diharapkan memberi kesempatan besar kepada para honorer atau tenaga non-ASN di lingkungan Bawaslu yang selama ini sudah mengabdi kepada negara. Anas mengatakan, momentum ini diharapkan menjadi instrumen untuk mendorong kinerja Bawaslu yang dalam waktu dekat akan memiliki kerja besar dalam sejarah pemilu di Indonesia, yaitu pemilihan kepala daerah serempak seluruh Indonesia. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan apresiasi atas persetujuan izin formasi dari Kemenpan RB. Bagja menjelaskan bahwa salah satu sasaran dalam rekrutmen CASN Bawaslu tahun 2024 adalah para fresh graduate untuk membuat Bawaslu semakin baik dalam pengawasan bidang id. Talenta baru juga diharapkan mampu melakukan sosialisasi di seluruh media sosial dan saluran informasi Bawaslu. Dalam kesempatan itu, Bagja menyebutkan lima besar formasi yang akan direkrut di Bawaslu, yaitu analis hukum, id, analis pengawasan, analis peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik, dan auditor. Di hari yang sama usulan kebutuhan ASN untuk Kementerian Perhubungan atau Kemenhub, disetujui 100 persen oleh Kemenpan RB, yakni sebesar 18.017 formasi. Formasi yang ditetapkan itu diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas serta pemerataan aksesibilitas pelayanan sektor transportasi di Indonesia. Formasi sebanyak 18.017 tersebut terdiri atas CPNS dan P3K, dengan rincian 1.385 CPNS tenaga teknis, 6 CPNS tenaga kesehatan, 16.543 P3K tenaga teknis, dan 83 P3K tenaga kesehatan. Kementerian PAN-RB mendukung penuh upaya Kemenhub dalam upaya pemenuhan dan pemerataan SDM sektor transportasi di seluruh wilayah Indonesia. Karenanya usulan kebutuhan ASN 2024 dari Kemenhub sebanyak 18.017 kita setujui 100 persen, ujar Menteri PAN-RB Abdullah Aswar Anas saat penyerahan izin prinsip formasi ASN Kemenhub tahun 2024. Anas menilai sektor transportasi atau perhubungan menjadi salah satu pilar kemajuan suatu bangsa. Untuk mendorong hal ini diperlukan dukungan SDM pelaksana kebijakan dan penggerak eksekusi program transportasi di masing-masing matra yaitu transportasi darat, laut, udara, dan kereta api. Pengadaan tahun ini menjadi yang terbesar dalam 10 tahun terakhir. Harapan kami kebutuhan rencana strategis di Kemenhub 5-10 tahun ke depan bisa diselesaikan melalui pengadaan tahun ini, tutur Anas. Anas melanjutkan, arah pengadaan ASN tahun 2024 salah satunya adalah mendukung efektivitas kerja IKN. Anas mengapresiasi Kemenhub yang telah mengalokasikan formasi untuk talenta digital dan pemenuhan ASN Kemenhub. Kami mengapresiasi Pak Menhub yang sudah menyiapkan formasi ASN Kemenhub dan talenta digital di IKN yang diharapkan bisa mengakselasi keterhubungan, keaktifan, dan kemudahan penyelenggaraan tugas pemerintah sekaligus akses masyarakat di IKN nantinya, imbuh Anas. Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan pihaknya akan menjunjung tinggi objektivitas dalam perekrutan ASN di Kemenhub demi terselenggaranya pelayanan, peningkatan aksesibilitas, serta konektivitas sarana dan prasarana transportasi yang aman, nyaman, selamat, serta terpadu. Terima kasih kepada Pak Menteri Pan-RB karena 18.000 orang mendapatkan kepastian hukum. Tentu apa yang diamanahkan kepada kami berkaitan dengan 18.000 formasi ini akan kami terima dengan bertanggung jawab agar calon ASN yang direkrut nantinya mampu melaksanakan program reformasi birokrasi yang sesuai dengan harapan Bapak Presiden, Pungkas Budi. Demikian informasi tentang formasi CPNS dan P3K 2024. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.